Hai, ini adalah Infinix Note 30 yang sudah aku pakai sekitar 5 bulan. Dan aku bakal kasih tau ke kalian apa aja kelukasah selama aku pakai 5 bulan terakhir pakai HP ini. Video ini akan cukup singkat ya, dan ini murni pendapat aku sesuai pengalaman pemakaian aku selama 5 bulan terakhir. Oh iya, Infinix yang aku pakai ini warna biru ya. Nah, untuk hal pertama yang aku kurang suka sama HP ini, itu adalah di bagian layarnya. Sesuai dengan isunya itu adalah touch delay, memang terasa banget di HP ini. Saat digeser layarnya seperti ada delaynya sedikit. Coba deh kalian perhatikan jari aku dan layarnya. Saat digeser-geser, itu layar dari Infinix Note 30 ini seperti sedikit delay gitu. Aku cobain contohnya dengan HP lainnya di Realme C55. Nah, di Realme layarnya responsif banget. Sedangkan di Infinix Note 30, saat kalian geser layarnya pakai jari, akan terasa sedikit delay untuk pada layar Infinix Note 30 ini. Nah, apalagi kalau dipakai buat untuk game PUBG Mobile. Layarnya seperti kurang responsif. Nih, coba kalian perhatikan aja ya. Nah, kan terasa banget layarnya itu seperti delay saat kalian geser di layarnya. Jadi cukup terasa banget kalau lagi buat main gaming. Nah, hal lain yang membuat aku bingung sama HP ini tuh kalau lagi buat main gaming. Untuk main game Mobile Legends, HP ini tuh lancar banget. Dan jarang banget dapetin frame drop ataupun FPS yang turun. Tapi entah kenapa kalau lagi dipakai untuk main game PUBG Mobile, FPS ini dapet HP ini tuh kayak rendah banget. Grafisnya kayak nggak terlalu smooth. Kurang nyamen sih kalau menurut aku ya untuk main game PUBG Mobile. Tapi kalau dimainkan tetap lancar-lancar aja kok. Nah, selanjutnya aku ngerasa bodi HP ini cukup ringki. Nah, ini bisa kalian lihat aja ya di frame HP aku. Penyok. Padahal cuma kepentok kunci dikit aja langsung ada bekas penyoknya. Memang untuk frame dari Infinix Note 30 ini pakai plastik ya. Tapi aku ngerasa di HP 2 jutaan sebenarnya harusnya bodinya tuh udah cukup solid. Tapi entah kenapa di HP ini cukup ringki banget. Pada bagian speaker juga aku ngerasain hal yang lucu nih. Memang di Infinix Note 30 ini speakernya sudah stereo. Tapi saat aku putar musik ataupun lagi nonton video, suara speakernya akan muncul di bagian layarnya. Dan pada bagian belakang bodinya. Itu akan terasa banget getaran-getaran speakernya di bagian-bagian depan dan juga belakang HP ini. Kalau lagi buat nonton lumayan risih banget sih kalau menurut aku. Apalagi getarannya tuh terasa banget di tangan. Tapi suara speakernya bagus dan tidak terlalu campreng kok. Selama aku pakai HP ini sih sebenarnya tidak ada nemuin bug-bug sama sekali. Masih terlihat aman. Dan beberapa waktu yang lalu udah dapat update-an sistem. Update-nya itu akan ada animasi Dynamic Island kalau kalian lagi nge-charge HP-nya. Ya menurut aku sih ini kemajuan dari Infinix ya. Yang udah mulai nih ngasih update-update-update kecil. Yang menurut aku sih cukup bisa memuaskan hati. Nah itu dia tadi beberapa kelukasa selama aku pakai HP ini selama 5 bulan terakhir. Dan saat ini Infinix Note 30 ini juga udah turun harga kok di harga 2,1 juta. Pertama kali rilis kan harganya 2,5 tapi sekarang harganya udah turun banget. Kamera juga masih oke. Masih bisa diandalen banget lah di tahun 2024 nanti. Kalau untuk hasil kameranya coba cek sendiri ya. Nah untuk kameranya sebenarnya masih oke-oke aja ya. Masih stabil. Dan ini fitur stabilisasinya aku nyalain. Gimana menurut kalian untuk hasil videonya. Dan audionya gimana nih aku sambil jalan ya. Nah ini aku sambil jalan. Ini aku arahin langsung ke cahaya matahari. Seperti ini kalau udah aku cahayain ke matahari. Ya. Nah tuh seperti itu. Untuk suara dari mikrofonnya gimana kalau menurut kalian. Kalau menurut aku sebenarnya masih oke-oke aja pemakaian di 5 bulan ini. Masih stabil juga kameranya masih bagus. Seperti ini ya. Gimana menurut kalian untuk hasil Perekaman video dari Infinix Note 30 setelah 5 bulan pemakaian. Selebihnya hape ini mantep. Enak dan cukup oke banget di harga 2 jutaan dengan spek yang lumayan lengkap. Keluh kesah yang aku rasain tadi tuh real pengalaman aku sendiri ya. Mungkin yang lain juga punya pengalaman keluh kesahnya sendiri yang berbeda-beda ya. Kira-kira kalian masih tertarik gak nih untuk meminang HP Infinix Note 30 ini di tahun 2024 nanti? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.